Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para penggemar sinetron cinta setelah cinta Bertemu lagi dengan Bang Mimin ya Dimana Bang Mimin disini akan memberikan bocoran dan ulasan Tentang sinetron kesayangan anda Nah yang mana ya guys Ayu Prustasi Starla gagalkan pernikahan Niko dan Ayu itu Nah penasaran dengan kelanjutannya simak video ini sampai selesai Yang mana ya guys dimulai pada saat ya Ayu yang tidak bisa berkutip lagi Karena ancaman Rina yang begitu sangat Membuat Ayu begitu sangat tertekan sekali ya guys Jika dirinya tidak mau menuruti keinginan Maka semua kebusukan dan kebohongan Ayu itu Bakalan Rina bongkar di hadapan Niko dan keluarganya Rina yang mengancam Ayu dirinya harus memberikan uang yang sangat banyak Namun Ayu disitu dibuat pusing ya guys Karena jumlah uang yang dipintar Rina itu Begitu sangat besar sekali Sehingga uang yang ditabungan Ayu itu tidaklah cukup ya guys Dan dimana di adegan lainnya terlihat disitu Niko yang begitu sangat tertekan sekali Karena dirinya harus terpaksa menikahi Ayu Sekipun Niko belum pasti itu anaknya atau anak orang lain ya guys Dengan terpaksanya Niko mengiakan keinginan Ayu itu Karena dirinya sudah pernah tidur bersama dengan si Ayu itu ya Jika pernikahannya itu berjalan dengan lancar ya guys Maka rencana Ayu itu sukses Dan Ayu pun disitu merencanakan akan menyingkirkan Starla dari kehidupan Niko Jika dirinya sudah menjadi istri sah dari Niko itu Dan dimana di adegan lainnya terlihat disitu ya guys Starla yang semakin tertekan sekali Karena selalu saja ada masalah di dalam keluarganya itu Sertarla pun bingung harus melangkah kemana ya guys Dirinya begitu sangat pukul dan tidak berdaya setelah mengetahui Bahwa Niko selama ini selingkuh dengan Ayu Untungnya ya guys ada Arya disitu yang selalu menghibur Starla Dan memberikan perhatiannya untuk Starla itu Karena Arya disitu menyimpan rasa yang sangat lebih ya guys Sehingga Arya pun rela melakukan apa saja Demi Starla itu ya Dan dimana di adegan lainnya terlihat disitu ya Lagi-lagi Niko dibuat pusing Karena tuntutan yang diberikan Ayu kepada dirinya itu Ayu meminta kepada Niko untuk segera dinikahi Beberapa hari ini karena Ayu sudah tidak ingin lagi hidup sendiri Apalagi mengurus calon anak bayinya itu ya guys Niko yang semakin kebingungan sekali ya guys Karena dirinya selalu ditekan oleh Ayu itu Niko pun disitu mengambil keputusan yang begitu sangat tegas sekali ya guys Dirinya pun meminta kepada Ayu untuk tidak memberitahu siapapun Tentang pernikahannya itu Karena Niko tidak ingin jika Starla tahu Jika Starla tahu maka rumah tangganya bakalan Hancur berantaka Nah guys kita doakan ya Semoga kebusukan Ayu itu segera diketahui oleh Niko Agar Niko tidak terjebak oleh kebohongan Ayu itu Nah mungkin itulah bocoran sinetron Cinta setelah cinta untuk episode hari ini Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel ini Jangan lupa juga ya guys Klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan info terbaru seputar sinetron Kesayangan Anda Terima kasih Terima kasih